Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat ya Alhamdulillah, insyaallah teman-teman pada pekan ini kita akan memasuhi subtema yang baru yaitu subtema lanjutan dari tema udara yang pertama yaitu angin sebagai nikmat dari Allah SWT namun pada hari ini kita akan membahas lawan dari angin sebagai nikmat yaitu angin sebagai azab dari Allah SWT hmm, apa saja ya yang akan kita bahas pada hari ini? langsung saja ya teman-teman, kita akan membahas pada pertemuan hari ini mohon teman-teman simak video ini hingga selesai ya mulai kita membahas kembali tentang pengertian angin dalam Islam teman-teman masih ingat tidak apa yang dimaksud angin berdasarkan pandangan Islam? kalau begitu Bapak ingatkan kembali ya angin adalah mahluk yang diciptakan juga oleh Allah SWT angin itu bertiup atau bergerak mengikuti perintahnya dan setelah mendapatkan izin darinya angin adalah mahluk yang diatur dan diperintahkan terkadang angin datang dengan membawa kabar gembira dan rahmat Allah SWT namun di waktu yang lain angin juga dapat membawa azab dan hukuman Allah SWT teman-teman perlu diketahui ya bahwa angin termasuk makhluk yang sangat takut pada hari Jumat karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda pada hari itu atau hari Jumat akan terjadi hari kiamat tidak ada satu malaikat pun yang didekatkan kepada Allah tidak juga langit dan bumi angin, gunung, dan lautan melainkan semuanya takut pada hari Jumat teman-teman sudah mengetahui belum apa sih yang dimaksud dengan azab? jika belum mengetahuinya maka akan Bapak sampaikan ya azab merupakan siksa, hukuman, atau peringatan dari Allah SWT peringatan atau hukuman ini disampaikan melalui tanda-tanda alam di sekitar kehidupan kita nah teman-teman azab ini bisa dirasakan atau diketahui terhadap mahluk-mahluk Allah SWT yang hidup dalam kehidupan ini dan teman-teman pastinya ya angin yang dijadikan sebagai azab dari Allah SWT pasti memiliki dampak yang tidak baik bagi kehidupan dunia ini teruntuk umat manusia teman-teman ingin tahu seperti apakah angin yang sebagai azab bagi umat manusia dalam kehidupan ini mari teman-teman kita saksikan video berikut ini terima kasih telah menonton! 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 ya teman-teman semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala nah teman-teman selanjutnya akan Bapak sampaikan ya bahwa dalam Islam kita ada caranya loh untuk berdoa jika angin sedang kencang bagaimana ya doanya teman-teman akan Bapak sampaikan ya Allahumma inni as'aluka khairuha wa'a'udzubikan syariha ya Allah sungguh aku mohon kepadamu kebaikan angin ini serta aku berlindung kepadamu dari keburukannya nah teman-teman sebelum menuju akhir pembahasan Bapak akan memberikan video singkat tentang suatu kaum dari Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dibinasakan atau dihancurkan melalui angin mohon disimak videonya ya setelah sebagian besar kaum Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir bandang Allah memberi anugerah kepada sebagian kaum yang beriman dengan kehidupan yang lebih baik salah satunya adalah kaum Ad secara fisik penduduk kaum Ad mempunyai badan yang tinggi dan kuat sehingga mampu mengerjakan berbagai aktivitas yang berat dengan mudah sayangnya meskipun sudah diberi banyak kenikmatan bukan rasa syukur yang ditunjukkan oleh kaum Ad namun kaum Ad justru menunjukkan kesombongan dan keangkuhan kekejaman dan kekejian juga mereka tunjukkan terhadap daerah yang berhasil mereka taklukan tanpa belas kasihan kaum Ad semakin hari semakin sombong mereka merasa sangat kuat dan tidak terkalahkan oleh apapun kesombongan mereka mencapai puncaknya saat mereka mengatakan bahwa tidak ada siapapun yang mampu mengalahkan mereka di bumi ini berbagai dosa maksiat dan kerusakan bumi mereka lakukan dengan mudahnya dan tanpa merasa bersalah lebih parah lagi mereka justru mulai menyembah batu hal ini menjadikan kaum Ad merupakan kaum penyembah berhala pertama setelah kaum Nabi Nuh yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan banjir bandang mereka tidak lagi mengenal Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah menyelamatkan leluhurnya dari azab yang pedih mereka hanya ingat kesenangan duniawi yang mereka miliki ada tiga buah berhala yang mereka sembah ketiga berhala ini diberi namasyat samudra dan hara mereka menganggap bahwa ketiga berhala inilah yang memberi mereka kekuatan kemakmuran dan keselamatan hidup untuk menghadapi akhlak dari kaum Ad yang semakin parah Allah mengutus Nabi Hud di antara kaum tersebut untuk memperbaikinya Nabi Hud merupakan Nabi keempat setelah Nabi Nuh alaihi salam beliau lahir dari salah satu keluarga kaum Ad dengan ayah bernama Abdullah yang merupakan salah satu saudara dari pemuka kaum Ad itu sendiri seperti halnya Nabi-Nabi sebelumnya banyak penolakan yang diterimanya baik dari tetangga masyarakat sekitar bahkan saudaranya sendiri dalam perjalanan hidupnya Nabi Hud menikahi seorang wanita bernama Melkah anak dari Madai bin Yafas menurut beberapa sumber beliau tidak dianugerahi keturunan oleh Allah perjuangan Nabi Hud dalam memperbaiki akhlak kaum Ad memang cukup berat sifat sombong dan angku yang dimiliki kaum Ad seakan sudah menutup mata hati mereka untuk bisa menerima hidayah dari Allah Meskipun Nabi Hud sudah memperingatkan betapa pedih azab Allah jika mereka tidak segera bertaubat namun mereka tetap mengabaikannya dan justru menertawakannya bahkan mereka juga menantang agar azab tersebut segera didatangkan untuk membuktikan kebenaran dari ucapan Nabi Hud Allah Allah sangat murka dengan kesombongan kaum Ad tersebut hingga akhirnya azab itu diturunkan lebih cepat sesuai keinginan mereka di saat penduduk Ad bergembira menyambut akan datangnya hujan kumpalan awan hitam tersebut berubah menjadi hujan badai dan angin topan kaum Ad berlarian tak tentu arah dan hewan-hewan berterbangan kesana kemari rumah-rumah mereka hancur berantakan karena badai angin yang sangat dahsyat badai angin topan ini terjadi selama 8 hari berturut-turut tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong mereka dari murka Allah ini sementara itu Nabi Hud dan beberapa pengikutnya diselamatkan dari bencana ini mereka pun pindah menuju suatu tempat bernama Tarim dan hidup menatap disana hingga Nabi Hud meninggal dengan usia 130 tahun semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan percaya tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin teman-teman dari kisah Nabi Hud alaihi salam dan kaum kita dapat mengetahui bahwa angin merupakan makhluk yang benar-benar diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hal ini tidak asing bagi kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan ini merupakan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan seluruhnya aturan dalam kehidupan manusia dari kisah tersebut dapat kita ketahui pada salah satu surah dalam Al-Quran tentang dahsyatnya azab Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kaum alih yaitu Quran surah Al-Haqqah surah ke-69 dalam Al-Quran ayat 6 sampai 8 Alhamdulillah bagaimana teman-teman dari hal yang telah Bapak sampaikan tentang angin sebagai azab dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga teman-teman dapat memahaminya ya apa yang telah kita bahas pada hari ini dan tentunya semoga dengan pembahasan ini kita dapat menambah nilai keimanan dalam diri kita terhadap agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik jika begitu Bapak ucapkan wabilahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ucapkan bapak ucapkan bapak ucapkan bapak like bapak ucapkan Terima kasih.